untuk bergabung ke bawah slu, pemirsa kita saksikan kita mulai ya teman-teman semua Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman, mohon maaf tadi malam karena masih gathering data jadi kita batalkan ya press connya kepada teman-teman semua sekarang kita akan menyampaikan temuan kami ya dari masa penghitungan suara kemungutan dan penghitungan suara kemarin kita mulai ya Bapak Ibu di samping kanan ada Bu Loli Suhenti samping kiri Pak Wadi untuk kemudian menyampaikan beberapa hal temuan dari bawah slu mengenai masalah pemungutan suara dan penghitungan suara teman-teman semua bawah slu mengidentifikasi 13 pemasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara data berdasarkan hasil patori pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi sistem informasi pengawasan pemilu atau siwaslu hingga 15 Februari pukul 6 pagi hari ini tren masalah tersebut adalah sebagai berikut mungkin Bu Loli akan membacakan silahkan Bu Loli 13 masalah pemungutan suara 1. terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi yang kedua terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia yang ketiga terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang kata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat melunjukkan surat mandat terpulis dari tim kampanye atau peserta pemilu terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS 6 masalah pemungutan suara kalau tadi masalah pemungutan suara sekarang 6 masalah penghitungan suara terdapat 11.233 TPS adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu saksi dan atau masyarakat terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan terdapat 1.888 TPS saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara Tindak lanjut silahkan Bang Puadi Baik, dari semua yang disampaikan oleh Pak Bagja dan Bu Loli ini ada tindak lanjut hasil pengawasan terhadap permasalahan pemungutan suara jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut ada 4 hal ya tindak lanjut hasil pengawasan yang pertama menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan yaitu pukul 7 serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kemudian melengkapi perlengkapan berupa alat bantu disabilitas netra ya di TPS kemudian melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulainya pemungutan suara kemudian memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping jadi ada formulir model C pendamping KPU kemudian menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pengungutan suara dan penghiduan suara dilanjutkan papan pengumuman DPT dipasang di sekitar TPS dan menandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan memastikan pemilih kasus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili lurahan dalam KTPL dengan memperhatikan nilai-nilai menjaga hak pilih kemudian yang kedua menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau partai politik kemudian atau DPD dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu yang ketiga menyampaikan saran kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan pilihan pemilih dan tidak intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS kemudian yang keempat melakukan pemeriksaan dan pencermatan melalui menyampaikan kepada pengawas pemilu kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan kemudian menghentikan sementara proses pemungutan suara menyampaikan kepada panwas kecamatan kemudian pengawas pemilu kecamatan melalui pleno mengenai surat suara yang tertukar dalam rangka mengeluarkan rekomendasi untuk menyelamatkan suara pemilih terhadap permasalahan pengetahuan suara keajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan cross check kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ini mengrocek antara DPT, DPTB, dan juga DPK hasil cross check kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan dan memastikan si rekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu dan atau masyarakat tidak ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat mengakses misalnya si rekap di lapangan kemudian menyampaikan saran kepada KPPS saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas karena di TPS semua proses itu harus terbuka tidak ada kemudian dengan alasan gelap kemudian tidak bisa terpantau tidak bisa terlihat surat-surat yang sudah tercoblos atau tidak kenapa demikian? karena harus dipastikan surat-surat tersebut tercoblos atau kemudian tidak sah atau coblosannya dua kali atau tiga kali nah itu juga perlu ataupun berdua kali ada juga yang menarik sampai ada yang melubangi misalnya gitu apa melubangi surat-surat ini sah atau tidak kenapa? ini boleh dipastikan nanti hasilnya seperti apa berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara ini bukan hanya terhadap pengawas tapi juga terhadap KPPS jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan agar teman-teman KPPS teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan saat ini jajan pengawas milu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dan juga mungkin lanjutan pemungutan dan penghitungan suara ulang dan susulan bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara jajan pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara ini juga masa-masa yang paling kritis ya dari KPPS KPPS pada hari yang sama menurut putusan MK maka sampai dengan jam 12 nanti itu harus semua sudah bergerak karena diberikan waktu 12 jam setelah 14 Februari setelah hari pemungutan suara jadi kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara dan kami sampai jam 3 tadi sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu baik dari KPPS pengawas TPS PPS PPK PANWAS CAM PKD Bawasan Kota dan Bawasan Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita ada permasalahan? ya namun hal itu tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemiluan umum kita telah berhasil dilaksanakan ada permasalahan? ya oleh demikian kami dari hasil ini Bapak Ibu teman-teman semua ini ada beberapa permasalahan yang kita ungkapkan kepada publik dan harus kita terangkan kepada publik tentang permasalahan tadi masalah keterlambatan pembukaan TPS yang terlambat ataupun ada surat suara yang tertukar ataupun tadi kemarin jam 4 sore jam 5 sore sudah kita ungkapkan hasil rekomendasi dari PANWAS Kuala Lumpur dan ini kami ya dalam setiap preskon ingin menjawab beberapa permasalahan publik yang juga tersebar di media sosial dan sekali lagi kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu teman-teman kepolisian dan juga aparatur keamanan dan juga pemerintah pusat dan daerah yang telah kemudian bekerja sama bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di TPS sekali lagi selamat buat kita semua tapi tetap kita awasi karena sampai dengan nanti 20 Maret hasil penghitungan rekapturasi baru bisa selesai dan kemudian nanti masih ada proses jika ada gugatan ke mahkamah konstitusi itu sangat dimungkinkan dengan demikian karena proses undang-undang juga memberikan hal demikian kita tunggu dan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu agar tetap melakukan tugasnya dengan baik karena tugas kita belum selesai sampai dengan nanti pada akhir ataupun selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu demikian teman-teman terima kasih banyak selamat berjuang kepada teman-teman baik penyelenggara pemilu peserta pemilu kita yang masih mengawasi dan juga masyarakat yang masih mengawasi seluruh proses penyelenggara pemilu terima kasih banyak terhadap perhatian dan kerjasama seluruh warga negara Indonesia terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia tahun 2024 ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera silahkan Pak Vito jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang